Hai Oke ini atau maksamurai Solo Squad gesa Solo Squad 1 versus 5 gesya Apakah disini atau maksamurainya bisa menang ya kita cocok-cocok selamat datang para bercinta game RPG gimana penggunaan bersuara kebek jalan-jalan sekurut dan selamat datang kembali di game buat pasmen server hidup lagi temen-temen Oke jadi disini di video ini kita akan bermain di server induk dulu temen-temen ya jadi di video kali ini aku akan memberikan showcase Mungkin ya aku mau lihat ya bisa di LC itu apakah ada yang menggunakan masih menggunakan korbom ya entahkan kita lihat bisa korbom kalau bisa sih yang ngelawan ekornya si cumi ya Apakah ada nanti kita cari gesa dan sebelumnya kita aku ngerevi dulu geja sesultan kan apa sih ya Sultan Sultan top rank di ari server kue bisa kita coba masuk dulu nah ini yang paling atas kemarin ada banner comebacknya si garyu sayang banget aku nggak bisa ambil gesa karena BTQ baru 113 anjir BTQ baru 113 jadi nggak bisa ambil sayang banget cuy pengen ngambil gitu ya ya kan core garyu cuman nggak tahu ya nanti kedepannya ini semakin kalau aku ngambil comeback harusnya ya kesempatan atau apa ya expired udah hampir expired lah untuk korea garyu dan kemungkinan besar kalau menurutku ya kalau menurutku ini core kedepan itu adalah hero gesa bukan monster ya kalau kulihat sih metanya dari gyoro terus kebom terus ke garyu nah itu kan monster hero monster ya nanti kedepannya mungkin sih mungkin ya ini baru kemungkinan doang ya kayaknya sih corenya itu adalah hero gesa bukan monster kayaknya tapi enggak tahu nanti kita kedepannya juga apa Oke kita coba lihat dulu untuk top rank di server ku ini ada sih cumi ini ya dan BTW setelah satu lagi bisa kemarin aku aku coba ngechat salah satu eh bukan salah satu ya Pak lidernya di klan top rank satu ini aku BTW baru join di rank satu aku chat lidernya ternyata lidernya baik cuy orang-orang Cina disini baik cuy aku cuman chat lidernya kan terus tahu-tahu ada beberapa orang yang ngechat terus dia kayak memperkenalkan dirinya gitu cuman dia tuh kayak kayak bahasa-bahasa Inggrisnya jelek itu tapi mohon maaf ya buat intermezzo aja ya bisa weh kita coba cek di sini ada tiga SSR plus yang udah dia dapetin cuy gila ini tiga SSR plus yang masuk di server ini pertama kali tukang backnya sih key SSR plus dia ambil terus kedua ada new unit atau hero baru yaitu si Samurai SSR plus dia ambil juga berapa juta dia kelari duit buat ambil ini band tiga bander ya terus dia si Sotong si cumi ungu juga ambil juga bisa jadi kalau cumi ini memang worth it karena dia core ya kalau core dimanapun kemanapun pasti kepake cuy biarpun udah lewat metakor selanjutnya cuman masih Pak pasti masih kepake cuy ya oke ini untuk keren yang duanya sih ini cuma dua King sama si Sotong cuman dia nggak nggak ambil Samurai atau samurainya oke gitu aja sih nggak terlalu banyak di sini levelnya juga masih terlalu masih dibilang kecil ya belum 80 up kalau udah 80 up mungkin baru dilihat gigi banget ya ini btw juga belum ada yang awak n5 juga kan Oke kita langsung aja masuk ke LC temen-temen seperti apa apakah ada core bom melawan corenya si Sotong ungu kita coba cari guys ya oke temen disini jadi ada ya core bom melawan corenya si cumi ya guys ya di sini untuk bom core bomnya dia menggunakan ada dua forcefield forcefield dia pakai tatsumaki dan pakai vcman v2 guys ya dan ada chill Emperor untuk SSR plus nya dia bawa dua yaitu chill Emperor dan satu super carrynya si metal bed SSR plus dan ada buffer speednya si amai masisnya untuk difam sebelahnya ini dia bawa corenya si cumi terus ada Atomic Samurai SSR plus ada Garo TTM golden ball guys ya golden ball ya anjir char SR masih dibakai bisa dan ada tatsumaki cuman yang v1 gesa kita coba lihat seperti apa giginya ya pertarungannya bisa kita coba langsung disini udah mulai ya kita coba lihat ya menang mana cuy ini ini patut dilihat cuy oke langsung di ultimate sama si Atomic Samurai gigi kalah sepit coy Atomic Samurai nya cepet banget anjir Oke kita Aduh Ultra Ultimate chill Emperor Ultra Ultimate coy posisi korknya si bom lawan corneasih tumi ya yang dimana harusnya ini menang si korbong eh kort cumi harusnya uh gg gaming 2 Ultra Ultimate ya juga ya terlalu lebih kasih tatumaki yang frame ini seramnya cumi pecah mampus Wuh ketolong banget ya korea cumi ini memang bangke ya udah masuk Godmood beberapa kita coba lihat kalau koreasi bom kan enggak ada gadget mutan cuy kalau siutnya udah habis ya udah gitu loh tenas itunya hilang yuk ya udah tapi nanti bisa masuk lagi kalau di next road gigi banget coy Atomic Samurai gigi anjir tuh terlalu OP tuh Atomic Samurai terlalu OP bisa UPM Ultra Ultimate cuman 200.000 doang ya masuk demenya cuma 200.000 doang sih udah awak n2 sini sih harusnya cuman kok belum eh Ultra Ultimate Ultra Ultimate cuman belum awak n2 karena gugupnya dia cuman satu doang ya untuk Sicil Emperor nya yang diframenya Gyoro Gyoro ya dan ini aku belum melihat Soek sampai tabletnya nih seperti apa di tabletnya Apakah dia gigi juga cuy Apakah enggak Apakah biasa-biasa aja coba lihat cocok-cokok medak-medak-medak nggak ada keterangan DMX berapa ya untuk force field ya Apakah mataku rabun guys ya Apakah memang enggak ada cuy langsung di cerot enggak mati cuy belum tembus ya belum tembus ya ini di frame sebelah kiri ini untuk si Gyoro nih bagus cuy karena dia Ultra Ultimate untuk Sicil Emperor dan tutatsumaki nya cuy cuman dia memakai korbom dan korbomnya udah mati gua nanjir korbomnya udah mati apakah kalah Oke ini Atomic Samurai Solo squad gesa Solo squad satu versus lima gesa Apakah di sini Atomic Samurai bisa menang ngekisah cocok-cocok trot Oke mati Cilem proyek Cilem proyek meninggal juga meninggal Oke darahnya ngisi lagi saya berkat hasilnya sih diur si cumi-cumi Oke sih ini kok basic attack doang dari tadi kulit ya si MBV2 kita langsung aja lihat nih cocok-cocok trot mati kue mampus langsung cocok-cocok trot mati juga mati Oke ini selesok wateng bener-bener super carry coy bener-bener lho ini kok metal bednya basic attack doang dari tadi Kampret Apakah dia main udah coy udah coy ini metal bednya basic attack doang loh anjim padahal energinya masih 12 coy energi energi oke diok oke kayaknya ngeremehin sini sih ini frame gyuru-gyuru ngeremehin cuy yang pakai korbom ya dia dia rada ngepur lah caranya ngepur cuy anjir energinya disimpan sampai mampus kue Mak enggak mati coy dia udah awaknya dua sih ya sih ini metal bednya bangke juga nih Kampret metabatnya ngepur cuy metal bednya ngepur mampus kau Solo sekuat gg-gami anjir Solo sekuat metal bed coy gg-g-gamang koreasi cumi nih anjim gigi banget coy koreasi cumi cuy kita lanjut ke next battle guys oke ya ya di sini ada lagi ternyata korbom melawan kornya si cumi ya untuk diframenya si genos itu menggunakan cumi v2 dan ada si metal bed ya super carry nya yang tadi di game pertama itu udah nge-carry coy satu versi lima tapi rada ngepur ya untuk si metal bednya Kampret memang ya dan ada sisir Emperor V1 ada TTM dan ada Kabuto dan ada si Tatsumaki V1 juga untuk diframenya si bom koreasi bom dia menggunakan korbom ada Phoenix man ada drive night metal bed v2 ada speednya Sonic sama si Kabuto bisa seperti apa giginya kita langsung aja lihat bisa kita lihat yang lewatnya yang korbom ya kita lihat dari korbom biar lebih bagus teman-teman ya bukan lebih bagus sih lebih gigi aja gitu oke di di sini oke formatnya seperti ini jadi Sonicnya ditaruh di belakang sebaris sama metal bed dan kabuto-kabuto video Oke kita coba lihat langsung aja the best gimana ini cocok-cocok trot Oke belum meninggal langsung Godmode ya mampus GG Wah barbar sih ini coy framenya Sicil Emperor barbar cuy yang bisa menggunakan korbom trot belum Ultra Ultimate ya untuk kabutnya enggak full Oh enggak follow-up enggak follow-up di Ultra Ultimate follow-up Ultimate yes GG gaming yt-trot 200.000 masuk cuy kita coba lihat ya kita bisa membandingkan kor mana yang lebih baik udah pasti koreasi cumi tapi ya untuk yang menang kayaknya sih yakin aku menangkornya si cumi ya Kenapa dia ada ini cuy ada siapa siapa namanya anjir aku lupa cuy ada si Samurai ya Atomic Samurai biarpun ya biarpun ada metal bed sama kabuto kabuto lo ketekan banget cuy sama Atomic Samurai Bum ke counter cuy sama Atomic Samurai kita coba lihat nih Bum oke Sonic lagi nyocok nih Sonic lagi nyocok cocok 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 kenapa enggak Atomic Samurai nya yang dicocok coy mahasis giri oke metal bed bangun lagi Oh kenapa basic attack doang ya Kenapa basic attack doang guys ya sengaja kali adip cat oke udah Godmode semua tinggal sih cerot mati si harusnya sih makan matikan untuk Sonic nya cerot oke langsung separoh ya bar kedua HP si kabuto udah tinggal separoh cuy 31 oke 31 bar ya untuk darahnya si kabuto 31 bar guys ya kabuto lagi nih openixman dulu oke sebenarnya sekuatnya si si garyu ini biasa aja cuy cuman ada Atomic doang cuy yang yang supercarrynya itu cuman Atomic doang itu jadi bisa ngecek cerot anjir enggak meninggal kalau meninggal di follow up langsung itu langsung asuk mode anjir tebal banget TTM ya anjir ya itu karena udah dia punya sih sendiri ditambah setnya si garyu cuy Oke kita coba lihat lagi atau samurai cocot 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 metal bed seru-seru metal bed Oke atau samurai langsung cocot cocot cerot Oke metal bed yang serang harusnya kabuto cuy harusnya kabuto ya biar biar bener-bener counter gitu luka butuhnya Oke disini seperti biasa tuh kita melihat solo mod atau solo sekuatnya sih atau mixamurai melawan dua asapes super keren juga ada metal bed sama kabuto cuy apakah disini solo sekuatnya si atau mixamurai bisa menang lagi bisa kita coba lihat bisa atau cocot cocot cerot meninggal cuy metal bed meninggal cuy gigi gigi Oke disini B1 ya battle ya antara Atomic samurai ketemunya Atomic samurai sama kabuto jg gg-g2 lagi anjir-giku lagi anjir-gbemang cuy corenya segi garyu gen sub v2 ini memang g-g-git kutimat lagi tadi follow-up ya tadi follow-up suju belum kukira udah cerot mati sih udah enggak ada enggak ada yang lawan memang cuy atau samurai memang bener-bener counter yang namanya si Kabuto coy GG game Oke mungkin segitanya videonya terima kasih buat yang udah nonton itu dia sedikit showcase lagi ya percuma cuy aku nyari korbom melawan korgeru yang showcase itu percuma cuy dua-duanya Kabuto sama sih atau miksamurai dan MVP nya atau miksamurai juga juga mungkin segitanya video terima kasih buat yang udah nonton terima kasih buat yang udah nonton series video dan terima kasih bingung mau ngomong apa bingung cuy asli asli